Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fahri Fadilan Nurizki Siswa Bintara Polri yang digagalkan Yang terhormat kepada Bapak Presiden Yang terhormat kepada Bapak Kak Polri Saya seorang siswa Bintara Polri yang digagalkan ketika mau berangkat pendidikan Saya sudah lulus terpilih Ranking saya 35 dari 1200 orang Dari Polda Metro Jaya Saya sudah bimak selama 6 bulan Dan ketika saya mau berangkat pendidikan Nama saya digantikan orang Oleh orang yang sudah gagal Saya memohon kebijaksanaannya Presiden dan Bapak Kak Polri Dan Bapak Kak Polri dan anggota Dewan Untuk mengembalikan hak saya Untuk berangkat pendidikan Bintara Polri Pada saat saya pengumuman Bapak Kak Polri sendiri yang bilang Bahwasannya tidak ada yang digagalkan Tidak ada hal apapun Pasti berangkat Lombang 2 Tapi ketika Lombang 2 Ketika mau berangkat pendidikan Nama saya digantikan oleh orang yang gagal Saya memohon kebijaksanaannya Kepada Bapak Kak Polri Bapak Kak Polak Bapak Presiden Tolong bantu saya Anak saya Bapak Kak Polri Bapak Presiden Bapak Kak Polak Saya mohon Pak Kebijakan dari Bapak Anak saya sudah lulus terpilih Pak Kembalikan hak anak saya Pak Kembalikan usaha anak saya Jeripay anak saya Perjuangan anak saya Untuk menjadi Pintara Polri Terpilih Karena guys sudah lulus terpilih Pak Menjadi Dewan Anggota Polri Buka pendidikan di bulan Februari Mungkin di Polres-Polres Nanti ada kegiatan-kegiatan Agar kita juga Dari sekretariat Itu bisa selalu mengontrol Saya sudah berbulan-bulan Saya berjuang Tapi tidak ada yang Mau menolong saya Saya sudah berpatah pun Saya mendaftar polisi Ini adalah umat akhir saya Pak tolong Bapak Tolong bantu saya Bapak Haksanya perjuangan saya Saya memohon Pak Tolong Pak Saya hanya rakyat biasa Pak Saya orang tua Saya tidak punya Pak Saya memohon Pak Tolong bantu saya Pak Wah, gede-gede nilainya Kata-kata tadi Kota-kata Srengbon Itu yang belum akan Terima kasih Terima kasih